Dengan perasaan aman dan nyaman, kita berjalan menuju pintu surga. Kaki kita melangkah dengan diliputi kebahagiaan dan kesenangan luar biasa. Akhirnya, tiba juga di depan pintu surga, setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan penuh liku. Saat itu kita melihat mata air yang disiapkan oleh Allah bagi para kekasihnya. Airnya bening dan jernih, kita pun langsung menceburkan diri ke dalamnya. Rasa lelah pun lenyap dan tubuh bersih dari setiap kotoran dan tebu. Hati senang dan bahagia saat mendapati airnya begitu dingin dan menyegarkan. Airnya sangat segar saat menyentuh kulit kita. Setelah sebelumnya tubuh kita merasakan panasnya padang mahsyar. Kini sudah berdiri di pintu surga dan sudah mandi di mata air yang sangat menyegarkan. Membersihkan diri sebelum masuk surga dan tinggal di dalamnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati dan tubuh kita serta hati dan tubuh para kekasih Allah telah suci, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat penjaga surga yang selalu patuh dan taat untuk membuka pintu-pintu surga bagi para kekasihnya. Malaikat-malaikat itu pun keluar dari istana tempat tinggalnya dan bergegas pergi menuju pintu surga, lalu menjulurkan tangan untuk membukanya. Setelah pintu terbuka, para malaikat segera menyambut seluruh kekasih Allah yang datang. Mereka bersumpah demi kemuliaan Allah. Sungguh, semenjak kami diciptakan kami tidak pernah tersenyum kecuali kepada kalian. Sekarang ini, mereka lalu berkata kepada kita, Salam sejahtera bagi kita. Atas perintah Allah, mereka kemudian mempersilahkan para kekasih Allah untuk segera masuk ke dalam surga. Para kekasih Allah itu pun segera menyerbu pintu surga, bahkan berdesak-desakan dan berebut masuk. Setelah melewati pintu surga, kita mulai mengincahkan kaki di tanah surga yang beraromakan kesturi dan dikelilingi oleh pohon-pohon zakfaran. Kesturi dituangkan di atas tanah dari perak, sementara zakfaron tumbuh di sekitarnya. Kedua mata sibuk memperhatikan keindahan istana-istananya, keelokan pepohonannya, dan kilau semua pernak-perniknya. Saat kita melangkahkan kaki menikmati indahnya pelataran dalam surga, taman zakfaron, dan lebatnya pepohonan di dalamnya, tiba-tiba anak-anak kecil berdatangan mengerumunimu, seperti anak-anak kecil yang mengerumuni orang yang sudah lama pergi. Anak-anak kecil itu berkata kepada kita, Aku akan memberitahumu tentang apa saja yang telah disediakan Allah untukmu. Kemudian ada seorang bocah yang lari menemui seorang bidadari yang akan menjadi istri kita. Dia berkata kepadanya, Suamimu sudah datang. Bidadari itu bertanya, Kau melihatnya? Bocah itu menjawab, Ya, aku melihatnya. Bidadari itu pun senang sekali dan sangat ingin menjemput, Tetapi tidak diizinkan, Maka dia berdiri menunggu di depan pintu. Selanjutnya, Datang dua orang malaikat yang membantu menuju rumah kita. Ketika tiba di rumah, Kita mendapati fondasi rumah itu terbuat dari mutiara. Di atasnya dibangun istana berwarna hijau, Kuning, Merah, Dan semua warna. Kemudian kita melihat cahaya pohonnya seperti kilat. Kemudian kita menoleh dan melihat istri-istri kita, Gelas-gelas yang tersedia, Bantal-bantal sandaran yang tersusun, Dan permadani-permadani yang terhampar. Kita memperhatikan karunia besar ini sambil mengatakan, Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku untuk hal ini. Dan kami tak akan mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak membimbing kami. Kemudian ada suara yang mengumumkan, Kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan tetap terjaga dan tidak akan tidur selamanya. Kalian akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit untuk selamanya. Inilah kenikmatan surga. Tujuan terakhir dari perjalanan abadi. Gelak di akhirat, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang sangat terkemuka Karena mereka yang paling dulu beriman sehingga mendapat tempat khusus dan didekatkan kepada Allah dalam surga kenikmatan. Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertilekan di atas yang berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang awet muda dengan membawa gelas, cerek, sloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Di samping itu ada juga buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dari daging burung yang mereka inginkan. Para penghuni surga akan merasakan nikmatnya sungai susu, arat, dan madu. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamer, arat yang lezat rasanya bagi peminungnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Al-Quran Surah Muhammad Ayat 15 Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir disebutkan. Bahwa meskipun mereka makan dan minum tetapi mereka tidak buang air besar. Tidak buang air kecil dan tidak mengeluarkan ingus. Ada juga bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Mereka mendengarkan ucapan salam. Dalam Surah An-Naba juga disebutkan bahwa bidadari-bidadari itu berwujud gadis-gadis remaja yang sebaya. Al-Quran Surah An-Naba Ayat 31 hingga 33 Penghuni surga hidup dalam kebahagiaan penuh. Mereka dihiasi dengan gelang emas. Mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Dari wajah penghuninya, engkau mengetahui betapa nikmatnya hidup mereka. Ada juga pelayan-pelayan muda yang awet muda berkeliling di antara mereka. Jika engkau melihatnya miscaya, engkau mengira mereka mutiara-mutiara yang bertaburan. Walhasil, bila kita melemparkan pandangan ke sana, kita akan menemukan kenikmatan serta kerajaan yang besar. Bukan hanya satu surga, tetapi penghuninya memperoleh dua surga. Allah berfirman, siapa yang takut makam Tuhannya akan memperoleh dua surga. Al-Quran Surah Ar-Rahman Ayat 46 Nabi SAW bersabda, Tidak seorang pun di antara kamu kecuali memiliki dua rumah. Satu di surga dan satu di neraka. Apabila seorang burhaka meninggal dan masuk neraka, maka yang masuk ke surga mewarisi rumah penghuni neraka itu. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi rumah di surga. Hadith riwayat Muslim. Pendek kata, kenikmatan para penghuni surga itu dapat dirangkum dalam firman Allah. Di dalamnya, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Al-Quran Surah Fussilat Ayat 31 Atau juga seperti yang difirmankan Allah dalam hadith qudsi, Aku telah menyediakan buat hamba-hambaku apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam fikiran. Nabi SAW ketika menyampaikan firman ini, kemudian membaca firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Sajidah Ayat 7. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadith Riwayat Muslim Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam surga-surga yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, karena tidak terlintas dalam benak, betapa indah dan nikmatnya, dan di dekat kediaman mereka terdapat mata air-mata air yang mengalir. Kondisi itu berlansung setiap saat, meski demikian mereka tidak akan pernah kelelahan, atau kejemuan, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari kenikmatan surga itu. Mereka akan menikmatinya untuk selama-lamanya. Para penghuni surga akan hidup kekal dalam kebahagiaan lahir dan batin. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang masuk surga selalu merasa nikmat, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kemudaannya tidak pernah sirna. Hadith Riwayat Muslim Pemirsa Surga Inilah pemberhentian terakhir dari perjalanan abadi orang beriman. Disinilah keabadian itu. Disinilah tempat keabadian yang diidamkan semua insan. Semuanya merupakan buah dari dua menit hidup di dunia. Surga hanya menjadi tempat tinggal bagi orang-orang beriman, balasan bagi orang-orang bertakwa, dan kebahagiaan bagi orang yang beruntung. Tidak ada gaya dan upaya, kecuali atas izin Allah yang maha agung dan mahaluhur. Ya Rab, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang berbakti. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian Anda.